Intro Kalau kamu sering memuja-muji aktor dan aktris idolamu, sebenarnya ada orang terbaik dibalik kesuksesan mereka. Dia adalah sutradara, kunci sebuah film untuk menjadi sukses dan diterima oleh banyak orang. Dan seringkali sutradara itu merangkak jadi penulis naskah juga. Dewasa ini di India, pamur para sutradara sudah menyamai pamur aktornya sendiri. Penonton sepertinya lebih antusias memandang sutradaranya dahulu, baru memperhatikan siapa aktrisnya. Itulah sebabnya di Bollywood, jarang aktornya bisa menciptakan akar nepotisme kecuali ia telah menjadi sutradara. Menjadi sutradara film butuh proses lama untuk belajar. Tapi ada juga sutradara untung-untungan seperti Mukesh Chabra, yang namanya seketika populer setelah rilis Dil Becara, Sushant Singh Rajput. Berbicara mengenai sutradara, umumnya pekerjaan ini banyak dilakoni kaum pria. Tapi ada juga sutradara wanita yang cukup baik dari industri Bollywood. Ada Soya Akhtar yang dikenal melalui sejumlah karyanya seperti Sindegina Miley Gido Bara, Dildadak Nedo, atau Luck by Chance. Soya juga telah mendirikan Excel Entertainment bersama saudara laki-lakinya Farhan Akhtar, sebuah label yang menawungi sejumlah film besar seperti Gully Boy hingga Don Dua. Selain film, Excel Entertainment juga menjadi pengantar film Hollywood pertama yang bisa di streaming melalui Amazon Prime. Selain Soya Akhtar, kita juga punya Gauri Shinde, karyanya yang mendunia adalah seperti English, Finglish, dan Dir Sindegi. Dan berikut beberapa sutradara yang banyak diimpikan aktor untuk bekerja dengan mereka. Siapa yang tak pernah dengar nama Sanjay Lila Bansali? Posisinya sebagai seorang sutradara, produser dan penulis, bahkan sama tenarnya dengan aktor kenamaan Bollywood. Sanjay sangat dikenal dengan cita rasa kualitasnya dalam membuat film. Selain itu juga dengan setmenggahanan mahal di tiap filmnya. Bisa kamu cek sendiri dari beberapa filmnya seperti Devdas, Hamdildecuke Sanam, atau Ramlila, atau juga Padmafat. Sejauh ini di Bollywood, belum ada sutradara yang bisa menandingi konsep Sanjay dalam bercerita non-sejarah, tapi memiliki setback sejarah yang mahal. Awal mula Sanjay terjun ke dunia perfilman ialah setelah menyelesaikan studinya. Sebelum menjadi sutradara, Sanjay terlebih dahulu menjadi sutradara pembantu. Pada video Vinod Chopra di film Parinda, juga film 1942 A Love Story. Sanjay lalu memulai debut sutradaranya melalui film Khamoshi The Musical yang tidak sukses secara komersial. Tapi kisah itu mendapatkan banyak pujian kritis. Berlanjut kemudian hingga kita diberikan masterpiece seperti Hamdildecuke Sanam yang sukses besar di tahun 1999, kemudian ada Devdas yang tayin di Festival Cannes, lalu Black yang memecahkan rekor film fair terbanyak. Selain film layar lebar, Sanjay juga pernah mensutradarai drama India yang tayang di Trans 7, Saraswati Chandra. Daftar film lain yang sukses besar seperti Padma Fat, Koliakiraslila Ramlila, Bajirao Mastani, hingga Merikom. Sejauh ini penghargaan yang diterima Sanjay Lila Bansali termasuk 11 film fair dari berbagai kategori. 6 penghargaan nasional hingga penghargaan sipil tertinggi India keempat, Padmasri. Bicara mengenai sutradara terpopuler di Bollywood, tidak ada yang tidak mengenal Karan Johar. Apa yang berbekas di film India untuk Indonesia, kebanyakan orang kenal melalui karyanya. Karan Johar atau Kejo ini menghususkan dirinya untuk film-film romantis. Bukan hanya sebagai sutradara, Karan juga adalah produser, penulis skenario, perancang kostum, dan pembawa acara TV populer. Karan Johar memulai debutnya sebagai aktor pendukung di film Dilwale Dulhanyele Jainge tahun 95. Kemudian ia terjun sebagai sutradara untuk pertama kalinya di Kuch Kuch Hotahe. Bakatnya ini menurun dari darah keluarganya yang memang berbasis di dunia perfilman. Karan Johar adalah satu di antara sutradara terbesar yang selalu membuka lapangan bagi anak-anak nepotisme. Ia kerap kali menghadirkan dan berhasil membuatkan nama untuk aktris pemula di bawah rumah produksinya Dharma Production. Bicara sedikit mengenai keluarga Karan, ayahnya Yas Johar dan ibunya Hiro Johar sama-sama produser film. Yas Chopra adalah pamannya dari pihak ibu. Aditya Chopra dan Uday Chopra adalah sepupu Karan. Dan karena kepopulerannya nih, bagi aktor siapapun yang belum bekerja dengannya atau belum diundang ke acaranya Coffee with Karan, itu dianggap belum menjadi aktor populer. Kalau mengenai penghargaan, Karan telah menerima enam film Fair Awards, satu National Awards dan baru-baru ini diberi Padmasyri oleh pemerintah India. Ayah dari Ritik Roshan ini adalah salah satu sutradara Bollywood yang tak boleh kamu remehkan. Tidak hanya sebagai sutradara, Rakesh Roshan juga adalah aktor yang handal. Meski ia selalu kebagian di bagian peran pendukung. Selama tahun 70-an hingga 90-an, Rakesh Roshan muncul hingga 84 film. Kebanyakan dari peran pendukungnya itu dibintangi oleh peran utama Sanjif Kumar atau Rajesh Kanna, mertua Akshay Kumar. Debutnya sebagai sutradara ialah melalui film Kudgar tahun 87. Film itu sukses, Rakesh kemudian mempercayai tahayul bahwa setiap filmnya nanti yang berawalan huruf K akan sukses besar. Entah kebetulan atau bagaimana nih, faktanya memang setiap film yang berawalan huruf K memang sukses. Ada karan Arjun, Kahona Piyarehe, Koi Milgaya hingga sequelnya Cruise 2 dan Cruise 3. Melalui Kahona Piyarehe dan Koi Milgaya, Rakesh mendapatkan film fair sutradara terbaik. Keputusannya menjadi sutradara film ialah ketika ayahnya Roshan Lalnagrat meninggal dunia. Tapi Rakesh sebelumnya menjadi asisten terlebih dahulu, disamping Rajendra Kumar di film Anjana, yang dibintangi ibu Karina Kapur Babita Kapur. Tahun 2000, Rakesh Roshan hampir meninggal karena penembakan yang dilakukan oleh dua anak anggota gangster Budesh di lengan kirinya. Itu setelah kesuksesan besar Kahona Piyarehe yang diduga, Rakesh tidak mau berbagi keuntungan dengan para gangster itu. Berkaitan dengan penghargaan, Rakesh tidak hanya menerima piala sutradara terbaik. Ia juga menerima penghargaan untuk caranya bercerita di dalam film. Meski hanya dengan beberapa film di bawah tangannya, sutradara Rajkumar Hirani bisa dibilang saat ini telah berkuasa. Tidak ada aktor di industri Bollywood yang tidak ingin bekerja dengan pembuat film kece ini. Rata-rata tiap filmnya mengandung unsur makna yang tabu di sekitaran sosial kita. Raju nama panggilannya memiliki film-film seperti Munabai MBBS, Lageraho Munabai, Triidios dan PK yang terbukti menjadi film-film superhit yang ikonik dan dicintai bahkan hingga hari ini. Sebelum menjadi sutradara handal seperti saat ini, Rajkumar Hirani tidak seperti teman lainnya dalam daftar ini. Ia menempuhnya dengan cara yang cukup sulit. Ia awalnya hanya bekerja sebagai editor film tapi tidak berjalan baik untuknya. Saat itu Raju mengedit trailer film 1942 A Love Story dan ia juga mendapatkan kesempatan penuh untuk mengedit di film Mission Kashmir. Merasa kurang menjanjikan ia beralih ke sutradara iklan, bahkan ia menjadi aktor iklannya sendiri di iklan Vefikol. Setelah di iklan, ia mengawali debutnya sebagai sutradara film di Munabai MBBS. Banyak yang mengatakan Shah Rukan dan Ashwarya Rai kurang yakin dengan film ini, akhirnya mereka menolak. Dan siapa sangka film ini menjadi titik balik Sanjidut ke karirnya yang sempat hilang. Juga bagi Raju, ini adalah awal kesuksesannya. Tidak heran Raju membuat cerita Sanjidut ke dalam film yang berjudul Sanju, ini kurang lebih sebagai penghormatan. Dan berbicara mengenai penghormatan, Raju adalah yang tertinggi dari semua dalam daftar. Jumlah penghargaan keseluruhannya sebanyak 64 penghargaan. Sutradara Serbabisa ini terkenal dengan filmnya yang menampilkan emosi yang dalam, serta narasi yang kompleks. Meskipun terkadang, dia mengejutkan kita dengan komedi romantis yang indah seperti Japuimit atau Love Ajekal. Kamu tidak bakal percaya kalau sutradara gondrong ini sangat minus dalam hal pendidikan. Ia bahkan tidak lulus di kelas 9. Tapi meski begitu, ayahnya memaksanya untuk menjadi PNS. Sejak kecil Imtias Ali berteman dengan kru bioskop, setiap hari ia melihat kegiatan pegawai bioskop memasang gulungan layar, bahkan menyetel proyektor. Kebiasaan inilah kemudian membawanya bermimpi menjadi bagian dari film. Awal karirnya Imtias memulai sebagai penulis untuk sejumlah acara TV. Ia juga mulai merambah ke dunia film dengan menulis naskah Sochanata. Dan ketika Imtias Ali mendengar Suni Deol sedang mencari penulis untuk meluncurkan Abai Deol, Imtias Ali mendekatinya. Film berhasil dibuat dalam 3 tahun, tapi gagal juga di box office. Karir sutradaranya lepas landas ketika ia mensutradarai film Japuimit. Itu berlanjut ke Love Ajekal, Rockstar, Tamasha, Japherimit Sigil, dan High Quay. Terkenal karena kisah cinta yang epik, Yas Chopra selalu sukses mendefinisikan gagasan cinta dan hasrat untuk penonton luas. Sedikitnya dari maha karya Yas Chopra seperti Vakt, Divar, Kabi Kabi, Trishal, Silsila, Chandni, Dar, Dilto Pagelhe, hingga yang terakhir sebelum wafat ada Jab Takhejan. Yas Chopra merupakan pendiri pertama dari rumah produksi terkenal dan terbesar Yas Raj Films, hingga saat ini ia masih dianggap sutradarah legend terbaik. Pemerintah India bahkan mengandugerahinya dengan penghargaan Dada Sahepal K. Awards. Yas Chopra memulai semua penyutradaraannya pertama kali sebagai asisten dari kakaknya sendiri Baldev Rad Chopra. Hal yang sama yang dilakukan anaknya Uday Chopra ke Aditya Chopra. Sejauh ini Yas Raj dianggap sebagai salah satu pembuat film terbesar yang merevolusi sinema India. Untuk itu ia menerima film fair spesial Life Asifman. Meski Yas Chopra seorang sutradara besar, tapi faktanya ia pernah mengejar karirnya sebagai seorang insinyur. Aktor pria paling banyak bekerja dengan mendiang Yas Raj ini adalah Amitabhacan, Shah Rukan, Sri Devi, dan Sashi Kapur. Nah, kalau yang tadi bapaknya berhasil mendirikan Yas Raj film sendirian, anak pertamanya Aditya Chopra adalah pencetak terbesar keuangan bagi Yas Raj film. Bahkan ini melampaui apa yang pernah didapatkan ayahnya Yas Chopra. Ini tidak lain karena memang Aditya Chopra adalah orang yang cerdas, bekerja serius, dan tak pernah melihat ke dunia luar gosip. Tahun 2003, 2004, 2005, Aditya memproduksi Hamtum, Doom, Firsara yang menjadi hits besar, Yas Raj films mendapatkan sejumlah penghargaan dan keuntungan besar tahun itu. Itu kemudian berlanjut hingga beberapa film hits besar berikutnya seperti Bunti Aor Babli, Salam Namaste, Fana, Doom 2, hingga Chak Deh India, yang kesemuanya adalah buatan Aditya Chopra. Hebatnya Aditya Chopra ini tidak hanya mensutradarai, tapi juga menulis semua film yang ia kerjakan. Itu bermula dari umur 19 tahun ketika ia membuat naskah Dilwale Dulhanya Lejaengge. Hingga umur 23 tahun, ia sangat mandiri menulis dan mensutradarai film DDLG ini. Jauh ini di Bollywood, belum ada yang mengalahkan uang yang pernah dicetak oleh Aditya Chopra. Belum ada sutradara dan produser yang bisa mencapai angka 1,2 miliar rupiah yang pernah dicapai Aditya melalui film. Bukan hanya film Yas Raj films mencetak banyak uang, lagu-lagu yang hits juga selalu laris manis di bawah bendera Yas Raj films. Ini adalah citra Yas Raj films yang tak pernah lepas dari lagu-lagu berkualitas sejak masih di tangan Yas Chopra dahulu. Yas Raj films juga merupakan label produksi yang paling banyak menghasilkan aktoran-aktris yang tidak memandang apakah itu nepotisme atau orang luar. Dalam hal membuat film yang mendekati kenyataan dan sisi gelap masyarakat, Anurah Kashyap adalah orangnya. Gaya pembuatan filmnya yang kontemporer mungkin tidak cocok untuk semua orang, tetapi tidak diragukan lagi. Dia adalah salah satu sutradara terbaik di industri ini. Ini terjadi film Gangs of Westipur yang mana film ini diapresiasi di luar negeri. Menjadi sutradara sebenarnya adalah kisah yang tadi sengaja bagi Anurah. Saat itu dia mengejar studinya untuk menjadi ilmuwan di Delhi, dia tak sengaja menonton film Bicycle TAFs. Dia mengatakan setelah film itu selesai, Saya memutuskan untuk membuang semuanya dan meninggalkan tas dan impian saya, pergi ke Mumbai untuk menjadi pembuat film. Anurah kemudian berangkat ke Mumbai hanya dengan 5.000 rupiah di tangannya. Begitu uangnya habis, hidupnya luntang lantung di jalanan. Ia kemudian bergabung dengan pemain Tether dan singkat cerita, ia harusnya memiliki peran di Tether Prithvi, tapi tidak kesampaian karena sutradaranya meninggal. Dari tahun 1993 sejak ia bercita-cita menjadi sutradara hingga ke tahun 1997 berjuang, sejumlah naskan dikerjakan selalu gagal dengan berbagai kondisi. Satu-satunya kesempatan yang berhasil adalah hanya untuk serial TV Kabi Kabi. Hingga tahun 2004, Anurah baru lepas landas menjadi sutradara film dari film Black Friday. Semenjak itu ia mendapati jati diri dengan membuat film di genre yang sama. Filmnya berkesan antara lain Defty, Ugly, No Smoking, ia juga menjadi karakter penjahat yang menjengkelkan di film Nam Hey Akira. Ketika India menjadi tamu di Festival Cannes untuk merayakan 100 tahun sinema Hindi, Anurah dianugerahi penghargaan penghormatan dari pemerintah Perancis di tahun 2013. Ia juga telah menerima setidaknya enam piala film fair.